Intro Salam sejahtera Dalam relung-relung kali ini Saya Arisab Taji Akan membahas tentang penyertaan roh kudus Dalam sebuah refleksi berjudul Selama-lamanya Mungkin Anda menyukai lagu Janjimu seperti fajar Lagu itu dengan indah menggambarkan Janji Allah seperti fajar Yang tidak pernah berhenti bersinar Kasihnya seperti sungai Yang selalu mengalir Pertanyaannya Seberapa besar sebenarnya Kepercayaan kita Terhadap janji Allah tersebut Simak misalnya Janji dalam Yohanes 14 ayat 16 ini Bahwa roh kudus Akan menyertai kita Selama-lamanya 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 Mungkin begitu kita bertanya Dan memang demikian Firman Tuhan menegaskan Bapak menegaskan Menugrahkan roh kudus Menugrahkan roh kudus Sebagai penolong kita Bersinar Tetap abadi Tetap abadi sekalipun sungai-sungai Berhenti mengalir Masalahnya Kita sering membatasi janji Allah Dengan syarat-syarat Buatan kita sendiri Kita menganggap Roh kudus akan meninggalkan kita Ketika kita tidak taat Dan memberontak Roh kudus tidak menyertai kita lagi Jika kita Menuruti keinginan dosa Dan hawa nafsu daging Roh kudus Akan membiarkan kita seorang diri Jika kita Tidak setia Sampai mati Pertanyaannya Jika roh kudus menyingkir dari kita Ketika kita tidak taat Siapa yang akan menonton kita Untuk bertobat Dan berpaling Dari pemberontakan itu Jika roh kudus Menjauh kita Saat kita berbuat dosa Siapa yang akan mendidik kita Untuk meninggalkan dosa Dan hidup Dalam kebenaran Jika roh kudus Membiarkan kita Seorang diri Berarti dia Tidak setia Dengan begitu Bukankah kita malah Merendahkan janji Dan karakter Allah Jadi Sekali lagi Seberapa besar Kita percaya Akan janji Allah Salam sejahtera Dalam anugerah Dan damai Tuhan Nantikan Video-video Relung-relung berikutnya Kita akan terus membahas Bagaimana Mengenali Menyambut Dan merayakan Kasih Karnia Tuhan Terima kasih Sampai jumpa di video